habis sholat subuh yang dikerjakan pertama buka pintu bismillahirrohmanirrohim hai assalamualaikum bunda selamat pagi nah beginilah keadaan di kampung kalau masih pagi-pagi bunda ini masih gelap gulita banget padahal habis sholat subuh masih gelap dan alhamdulillah di depan rumah tuh sudah ada lampu jalan jadi gak terlalu gelap-gelap sama di depan rumah aku ini tuh masya Allah banget segar idara pagi ya bunda itu masya Allah banget segar banget dan disini lanjut ke dapur karena di dapur ini jendela sementara jalanin gak dipakekan pintu kayak gitu oke nah ini tuh kainnya aku simpan terus aku ambil sapu dan aku sapu-sapu dulu ya sebelum aku masak hmm kalau pagi-pagi kayak gini kita buka pintu segarnya masuk udara pagi kayak gitu ya udara pagi tuh segar banget ya bunda dan kayak biasanya aku tuh kesering keluarin kepala di jendela kayak gini ngeliatin keadaan di belakang rumah hmm cuma udara pagi itu segar yang menyegarkan otak kita oke bun lanjut nah ini tuh aku mau cuci beras ketan yang sudah aku rendam tadi malam ini rencananya aku mau bikin soko kayak gitu ya bunda ini aku cuci sampe 3 kali kayak gitu dan disini tuh pake air yang diangkat sama anak aku kemarin ini air berasnya bun aku sengaja tampung di baskom biar nanti aku pake cuci piring oke bun singkat aja nah ini beras ketannya sudah masuk ke dalam panci jadi ini mau dinaikkan di atas kompor ini lagi-lagi bun aku ketek ke kiri ke kanan tapi gak mau nyala pas aku cek ternyata gasnya itu kosong jadi daripada aku gak ngapa-ngapain ya nih aku mau belah dulu kelapa mengkalnya ini aku mau kerikin ya bunda dan air kelapanya ini aku masukkan di dalam gelas ini tuh masya Allah banget manis banget ya bunda kesegarnya kalau pagi-pagi minum air kelapa kayak gini lanjut bunda ini kelapanya sudah aku belah terus tinggal aku kerik-kerik kayak gini ya kalau masalah kerik-kerik kayak gini bunda aku tuh gak terlalu jago tapi yang jagonya tuh pak suami tapi pak suami tuh masih tidur nah kalau di kampung pun kalau pagi-pagi tuh hanya suara kucing kicauan burung dan ayam yang lagi berkokok dan itu aku tuh suka banget dengar mereka tuh bertiga tuh lagi apalagi kicauan burung itu sangat menyenangkan banget kalau pagi-pagi dengar suara burung-burung dan aku tuh memang suka dari dulu ya bunda aku tuh paling suka dengan perdesian ya dari dulu sampai sekarang aku tuh adem banget kalau tinggal di perdesian kayak gini segar gitu ya bunda oke nah liatin kayak aku lagi marit-marit kayak naik udah dan ini tuh saking aku tuh gak tau ngeri kelapa bunda ini tuh kelapanya tuh tengahnya tuh bolong kayak gitu padahal kalau pak suami gak kayak gini jadinya bun oke gak apa-apa yang penting mereka tuh bisa serapan gitu ya bunda oke bun singkat aja ini sudah selesai aku kerikin oh ya bunda kalau kerikan kelapa kayak gini masih ada gak di kampung bunda-bunda dan mungkin kalau di tempat bunda-bunda mungkin beda lagi namanya ya dan oke ya bun lanjut aja ke sokonya nah ini tuh sokonya sudah matang atau nasi ketannya ini dan lanjut karena ini sokonya aku gak pakai santal lagi jadi sokonya ini aku taburin saja sama kelapa kerikan yang tadi ya tapi kelapanya tadi itu sudah aku campurin sama garam halus supaya ada rasanya kayak gitu oke bun nah ini tuh lanjut ke perkopian dan pertehan ini untuk pak suami sama anak-anak oh ya bun yang salpoh deng keadaan di dapur aku ya ini tuh masya Allah banget ini tuh masih berantakan ya gini lah aku ya bunda kalau malam tuh gak sempat beberes kayak gitu soalnya kalau malam tuh cepat-cepat dimatikan lampunya bun karena sudah beberapa hari ini tuh kupu-kupu kalau malam tuh banyak banget kupu-kupu yang gatel jadi lampunya tuh kita matikan oke bun singkat aja ini sudah selesai aku bikinkan kopi sama teh anak-anak dan tadi tuh tehnya aku campurin sama air dingin ya supaya gak terlalu panas kayak gitu karena anak-anak tuh mau berangkat sekolah oke bun videonya aku skip aja nah ini tuh sudah di teras ya dan ini anak aku sampah suami sudah makan dan anak aku tuh sudah pakai baju sendiri bun jadi berantakan kayak gitu ya nanti kalau dia mau berangkat baru aku rapi-rapikan oh ya bun nah ini tuh cuaca lagi agak mendung kayaknya mau turun hujan lagi ya bunda disini mas sudah beberapa hari itu hujan terus jadi kita tuh gak bisa ngapa-ngapain kayak gitu ya bunda gak bisa lagi mau jemur-jemur kayak gitu makanya aku tuh gak bikin-bikin kue dulu karena kuenya tuh takutnya nanti berjamur kalau musim hujan kayak gini oke nah ini anak aku tuh makan lahap kayak gitu aku tuh suka banget kalau bikin apa-apa anak aku tuh suka ini sampai dikasih jempol kayak gitu dan ini anak kalolo aku juga sudah pakai baju dianya tuh susah banget diambil videonya kayak gitu bun soalnya dia tuh marah bun kalau lagi di video ini aja aku tibu kayak gitu tapi kalau yang si kecil ini tuh kalau moodnya tuh lagi datang ya bahagianya itu dia tuh sampai sanjung-sanjung kayak gitu konten aku tapi kalau dia lagi datang marahnya bun dia bilang kayak gini bu kontennya bunda itu jelek banget ya gak apa-apa ini namanya anak-anak ya bunda dan disini sudah selesai aku pakai kan sepatu ini sudah mau berangkat dadah ini anak aku tuh berangkat sekolahnya tuh pakai sepeda oke bu sampai disini dulu video sederhana aku hari ini dan jangan lupa selalu bersyukur dan bahagia dan sampai ketemu di video aku selanjutnya terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 selamat menikmati